oke bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke mobil ya teman-teman kita sudah jalannya kita menuju post security untuk titipkan rumah sekarang pukul setengah sepuluh kita baru keluar tol tebing ya dasar tadi di Kota Medan macetnya ha hampir satu jam ini kita keluar tol tebing ya gimana Yasmin lama sampai kan jauh-jauh ya oke ya semoga perjalanan kita selalu dilindungi sekarang jam 10 kita masih di tebing baru selesai makan malam tadi oke kita lanjutkan perjalanan lagi guys tengok nih lari kita nih 17 gara-gara ini jalanan rame ini nampaknya puncak pulkamnya di Hari Raya Idul Adhani rame jalan rame kita nggak bisa cepat dapet segini udah mantap kali nih ini beriringan ini di depan sana beriringan ini udah setep lagi ya nah rame baik yang dari Medan yang menuju ke Medan rame nggak satu arah kalau cuma satu arah rame nya masih bisa kita ambil kanan ya kan nggak bisa kita ambil kanan karena kanan juga rame tajam berapa besok sampai ini tapi kalau udah ngantuk kali nanti kita istirahat aja kita nggak boleh memaksakan kita makan keselamatan oke guys pantau terus sekarang teman-teman kita sudah masuk siantar ya kita lagi dikawal sama Pajero juga di depan tadi ada Portuner juga tapi Portuner nya sudah tinggal di belakang dia nggak mau ikut kompoi ya kan bareng-bareng lah kita ada Portuner putih nih eh Pajero putih yang di belakang belakang itu ada Portuner sekarang di siantar udah jam 11 ya kita sampai siantar jam 11 lewat 5 minit perjalanan masih sangat panjang karena jalan sangat ramai kita telat masih sampai siantar teman-teman ini aja belum sampai kota siantarnya belum sampai kota siantar tapi kalau agak lambat nanti kita salip aja lah tapi kalau dia agak bersahabat ya cocok lah kita ekori ini kan tapi kalau lambatnya kita salip aja lah ini menghemat energi yang ada biar mata tidak ngantuk enaknya ada lawan oke guys guys kita sudah sampai di kota siantarnya ini kawasan Pajahoras lah ya di depan sana Pajahoras sampai sekarang Pajero masih di depan kita dan jangan dia orang penyebuan juga ini kota siantar jam 11 sudah mulai sepi enak ya jalannya kalau udah sepi inilah kota siantar di malam hari kalau siang hari ini sangat macet bahkan untuk parkir aja susah bahkan untuk parkir aja susah orang 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 rame ya kan iya oke guys seperti itulah cerita kota siantar kota siantar kota siantar kok tanya orang seperti mendapatkan saudara baru di jalan raya ini sekarang kami udah di lintas medan siantar dan otoba perapat ya Pajero yang di depan ini sudah dari tadi memang apa mengawal kami dari tadi sebelum masuk siantar sudah mengawal kami banget mantap guys mantap lah bisa enggak ya kan mantap kita sudah dikawal jauh sekarang kita ketinggalan ya kan ketinggalan kita pecar lagi karena imbang dia imbang dia Pajero sama Pajero kan imbang lawannya tepat lawannya jadi kita kan udah pake ACC ya fitur ACC Adaptive Push Control jadi saya tinggal dia akan dikejar sampai dapat kita enggak kita terus kita apoknya dia yang di depan sana itu kecil kita pecah sampai gak tahu gak tahu gak tahu 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 selamat menikmati 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 kamera kendala jantung kameranya nggak aktif di atas dan kamera tapi kameranya nggak aktif kameranya saya ganti tapi karena kita akan lebih ganti jadi betar-betar rusak sering rusak bermasalah sedang naik-naik kita akan naik ini masalah perjalanan pulang kampung tadi saya ngajah di Bante nggak ada tidur di perjalanan biar cepat sampai eh tau-tau udah kira-kira 60 km lagi sampai ke kampung halaman itu nyala itu gawat dong panik dong panik dong panik kalipun jadi saya tadi sudah telpon call center Mitsubishi dan diarahkan untuk segera langsung menuju di layer untuk dilakukan pengecekan tadi sebelumnya juga saya sudah langsung cek di google apa sih pertanda apa sih jika ada lampu indikator engine itu menyala katanya itu bisa jadi masalah serius langsung dong saya apa nggak tenang hati ini ya kan itulah langsung saya telpon call center dan katanya kalau indikator mesin menyala dan mesin masih bisa masih hidup dan masih bisa berjalan segera di bawah ke di layer dengan batas kecepatan maksimal perjalan di bawah 60 km per jam jadi ini saya sudah set 40 km per jam melalui adaptif risk control dengan halaman pertama ini mobil baru bermasalah oke ya teman-teman sekian dulu videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kita sekarang sudah di dipo parangsi rimpuan kita akan melakukan pengecekan disini biar cepat bisa ke kampung kita jadi orang kedua di showroom selain setelah papak security nunggu kita aduh dan cepat selesai ini isi rimpuan menyerpis motor jolo lupa lupa menyerpis nemedan sampai sini pun media servis nah teman-teman kita sudah selesai memperbaiki kerusakan yang ada di mobil ternyata itu cuma filter solarnya aja filter solarnya yang kotor karena memang sudah masuk jadwal servis yang ketiga jadi sudah saatnya ganti filter solar jadi sebenarnya itu tidak hal yang berbahaya sekali tetapi kan maklum ya saya masih awam dan masih pertama kali dan ini kan masih baru jadi saya gak paham jadi agak panik lah ya jadi inilah teman-teman perjalanannya kita lanjutkan lagi ya tadi kita sudah sampai disini karena mobil rusak mobil ada kendala kita balik lagi aturan tadi sampainya jam 8 ke kampung halaman ini jadi sampai agak siangan karena jam 11 saja kita masih di perjalanan sampai-sampai jam 12 lah ya ini sudah masuk ke tanah manda iling kayaknya ngeri eh ampun nih kalau di daerah kami pasar itu di badan jalan jadi jalannya agak-agak gini lah kalau sampai ke kampung macet terima kasih